selamat menikmati masukkan akunnya ke handphone ataupun di laptopnya untuk kali ini saya mencoba mengaktifkan akun menggunakan handphone nah sebetulnya sama dengan akun yang sudah-sudah yaitu lewat belajar.id tapi kita akan gunakan akun milik sekolah kita sendiri smkn1bms.sh.id saya yakin semuanya sebetulnya bisa ya tapi ini saya akan buatkan tutorial supaya lebih mantap ya yang pertama yang dibutuhkan aplikasinya adalah google chrome dan google classroom yang dipakai nanti ini ada dua kebetulan di bawah ya nah saya dekatkan classroom dan chrome logonya seperti itu tadi sudah dijelaskan Pak Rifki untuk memasuk ke sistem administrasi di kurikulum ya itu di guru.smkn1bms.sh.id akunnya ada di sana nah sehingga kita gunakan chrome dulu yang sebelah kanan ya ini kita klik google chrome baik nah setelah google chrome dibuka Bapak Ibu ketikan alamatnya tadi sudah dijelaskan di waktu rapat guru.smkn1bms bms.sh.school.id nah ini domainnya domain itu yang sch.id itu resmi ya sekolah smkn1bms.sh.id sekali lagi guru.smkn1bms.sh.id atau guru.smkn1bms.sh.id oke lebih keren ya go kalau sudah go atau enter nanti akan muncul ke portal dari guru ini home guru nah silahkan dimasukkan password yang sudah diberikan tadi oleh kurikulum ya oleh kurikulum nah saya tutupi ya passwordnya nanti oke ini tolong jangan diberikan ke siapapun tadi pesannya dari kurikulum seperti itu ya oke kalau sudah login oke tadi masukkan kode ya biasa capca itu kemudian setelah login apa yang Bapak Ibu bisa lakukan disitu bisa membuka-buka dari jadwal KB ada akun nah kita akan mengaktifkan akun sehingga kita buka akun guru dan siswa terlebih dahulu baik akun guru dan siswa sebelah kanan di klik disana ada guru paling atas karena ada underscorenya ya urut sudah itu underscore guru.pdf nah yang siswa ini tidak usah dibuka dulu yang dibuka guru yang paling atas oke monggo Bapak Ibu di klik guru tunggu ya nah nanti ada pertanyaan bukanya pakai google yang mana akunnya nah karena mungkin di hp saya ada 4 akun ini yang sudah terdaftar pribadi Arya Purwokerto kemudian yang paling bawah ini Marianto guru SMK Belajar yang kemarin kita pakai nah saya akan gunakan ini boleh bebas mana aja ini yang penting terbuka saya gunakan yang ini saja yang pribadi juga boleh nah nanti muncul akun dan password Pak Ibu Guru semuanya ini password default yang diberikan oleh Curriculum nah mana nama saya di nomor 40 ya nah silahkan dicatat atau di copy boleh emailnya nah kalau saya di copy saja ya pocok kanan ini ini pocok kanan itu ada gambar copy nah gambar kertas 2 itu yang di pocok sini ya sekali lagi di blok boleh ini pocok sini nah pakai ini aja pointernya ya copy sini oke klik copy sudah nah passwordnya sudah ada disitu sebelah kanan silahkan di cara sendiri ini saya tutupi passwordnya silahkan nanti di cara sendiri ya punya saya oke kalau sudah tekan home nah kemudian kita akan masuk kemana Bapak Ibu Guru masuk ke classroom kita akan masuk ke classroom kita akan masuk ke classroom ini classroom jadi akun yang digunakan nanti kita gunakan akun yang baru nah disana ternyata ada sudah ada kelas saya yang kemarin gak masalah ya Bapak Ibu klik gambar orang ini ya ini nanti kalau pocok sini atas ini nanti ada pilihan kalau setelah dipencet ada pilihan mau pakai akun mana dan gitu nah karena akun kita baru jadi yang baru itu akunnya bukan sistem aplikasinya ya Bapak Ibu ya jadi aplikasinya masih sama jadi Pak Riki menggaris bawahi aplikasinya sama yaitu menggunakan google ya google classroom tambahkan akun lainnya ini di bawah ya saya ulangi pocok sini ya gambar orang ini profil kemudian tambah akun lainnya baik kita masukkan akun google ya baik kalau sudah sampai sini kita masukkan email yang tadi klik tempel aja boleh atau boleh ketik ulang saya suka di copy paste aja lebih cepat ya marianto smkn1bms .sh.id klik berikutnya Bapak Ibu silahkan masukkan password atau sandi yang dari curriculum tadi itu sandi defaultnya ya saya ketikan oke kalau sudah kalau ragu boleh tampilkan sandi ini tombol centang dilihat dulu sudah betul misalkan oke kalau sudah berikutnya selamat datang di akun baru Anda nah ini adalah akun baru layanan dari google suite google for education yang kita sudah daftarkan tahun lalu ya ini aktif smkn1bms.sh.id jadi ini menggunakan domain dari SMK oke kita terima saja pernyataan ini nah setelah terima nah Bapak Ibu wajib nih membuat sandi yang kuat sandinya apa terserah yang tahu Bapak Ibu aja jangan diberikan ke saya ya oke saya masukkan sandinya sebagai contoh yang kuat ya Bapak Ibu ya silahkan passwordnya yang kuat oke minimal 8 karakter 8 karakter itu bisa spasi bisa huruf angka kalau bisa gak usah ada spasi nanti lupa ya mudah-mudah aja ada huruf dan angka ya oke kalau sudah berikutnya Bapak Ibu selamat datang silahkan dibaca kami mengetahui apa oke selanjutnya setuju saja boleh ya langsung setuju saja saya setuju supaya lebih cepat oke nah nanti setelah pengaktifan ini berarti akun Bapak Ibu sudah siap digunakan Google Classroom siap digunakan untuk mengajar sehari-hari gitu kita tunggu sebentar nanti akan masuk ke sini langsung ke ada undangan administrasi infrastruktur jaringan ini ada kelas 12 TKJ saya diundang untuk mengajar kelas ini nah saya terima saja oke saya akan mengajar betul kita cek kembali saya betul mengajar di TKJ oke ternyata sudah ada 10 siswa ya masasana nah tadi ketika ada pemberitahuan misalkan izin mintakan akun ini nah boleh Bapak Ibu izinkan ya jangan lupa permintaan akses izinkan supaya bisa mengakses dokumen oke nah ini kita sudah masuk ke kelasnya Bapak Ibu nah kita lihat anggotanya nah masih kita lihat masih kosong ada kurikulum 3 mungkin ini pantauan dari kurikulum ya nah yang sudah mengaktifkan atau yang sudah diundang ini sudah berapa sudah banyak ya yang sudah diundang yang sudah hitam ini berarti sudah mengaktifkan akun Lairi Mas Nurlo ada Alvanur dan seterusnya ya nah ini sudah tapi yang belum berarti masih diundang tapi belum mengaktifkan akun seperti kita Bapak Ibu nah saya kira seperti itu ya jadi nanti untuk tugas-tugas kelas dan seterusnya bisa dimulai lagi seperti tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan akun Google Google biasa ya waktu itu kemudian yang kedua Google dari belajar.id nah kali ini kita menggunakan domain kita sendiri nah mungkin lebih fleksibel nanti kalau lupa password dan seterusnya ya itu bisa dibantu oleh admin dari kurikulum begitu mungkin daruan Bapak dari Ibu bisa dipantau oleh kurikulum dari setiap kelas ini setiap kelas baik terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sepertinya itu yang dapat saya sampaikan ada Google Classroom dan Chrome yang digunakan Chrome digunakan untuk membuka website tadi classroom untuk keseharian baik terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Selamat beristirahat Selamat menikmati